Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih di dalam Kristus Jumpa lagi dalam acara Saren Selasa 7 Maret 2023 bersama saya, Penatua Paul Arututonafo Gula Sebelum kita mulainya, mari kita berdoa Tuhan Yesus Kristus, terus selamat kami yang hidup, sumber pengharapan dan sukacita kami Kembali kami menghadap kehadratmu untuk mengucap puji syukur dan terima kasih atas pemeliharaanmu yang sempurna dalam kehidupan kami Ya Tuhan, kami sangat rindu untuk mendengarkan firmanmu Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat memahaminya dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Ada pun tema renungan pada pagi hari ini adalah Tegar menghadapi kesukuran Nas Alkitab diambil dari Yohanes pasal 16 ayat ke 33 Semuanya itu ku katakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia Tuhan Yesus mengendaki supaya hati kita dipenuhi damai sejahtera Damai itu tidak dipengaruhi oleh kesukuran, bahkan penganiayaan sekalipun Dalam menghadapi segala kesukuran, Yesus mau kita menguatkan hati dan dia akan memberi kekuatan Dengan kuasa kemenangannya Waktu kita senang dalam hidup, janganlah menganggap orang yang bertemu kesukuran Pasti karena belum bertobat dan karena rohaninya tidak baik Waktu kita sedang sukar, janganlah menganggap bahwa Tuhan tidak sayang kepada kita Janganlah putus harapan Pada waktunya badai pasti berlalu Kepada murid-muridnya, Yesus berkata Aku telah mengalahkan dunia Artinya, ketika menghadapi kesukuran, janganlah menyerah Yesus telah mengalahkan kesukuran Dia juga yang akan memuatkan kita dalam menghadapi kesukuran Tugas kita adalah berusaha tegar di masa sukar Berikut ini beberapa alasan mengapa kita harus tegar Pertama, kesukuran adalah tanda kehidupan Di mana ada kehidupan, di situ ada air mata kesukuran dan penderitaan Kesukuran adalah bagian dari hidup manusia Kita harus menerimanya dengan lapang dada Itulah yang terjadi kepada Ayub Ada kesukuran yang disebabkan oleh orang-orang jahat yang ada di sekitar kita Mereka ibarat serigala buas yang siap menerekam kita sebagai domba Yang kedua, kesukuran adalah bagian dari ibadah Ini dialami oleh Tuhan Yesus Dia dihina dan dicelang Disesah bahkan mati karena dibunuh Yesus meneladankan bahwa dia sendiri dalam menjalankan misinya Tidak luput dari kesukuran Yang ketiga, kesukuran adalah karunia Allah Bagi orang percaya, kesukuran yang dialami bukan lagi hukuman Tetapi disiplin bagi jiwa kita Melalui penderitaan dan kesukuran, kita disempurnakan Dan kesukuran adalah bagian dari anugerah Allah bagi kita Kesukuran ada supaya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Nyata di dalam hidup Anda Mari kita berdoa Tuhan kami Yesus Kristus Biarlah damai sejahtera-Mu Menguasai hati kami Apapun yang terjadi Di dalam kehidupan kami Amin Selamat beraktifitas Tetap semangat Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton